Intro Ratusan penyintas bencana di wilayah Kabupaten Pariwi, Mautong mendapatkan dana bantuan non-tunai atau BNT dari International Federation of Red Cross and Recreation Societies yang didistribusikan langsung oleh Palang Merah Indonesia. Bantuan tersebut hanya diperuntukkan bagi mereka yang rumahnya mengalami rusak berat pasca gempa bumi 28 September 2018 silam. Dari perinciannya, bantuan tersebut setiap penyintas masing-masing menerima dana senilai 6 juta rupiah. Dilakukan secara serentak di beberapa wilayah terdampak lainnya di ex-kota Parigi seperti Kecamatan Parigi Selatan dan Kecamatan Parigi Tengah. Sebelum penerima manfaat memperoleh buku tabungan dan kartu ATM, tahapan awal yang dilakukan PMI, yakni memverifikasi menurut kriteria utama, yakni rumah rusak berat, kemudian belum mendapatkan bantuan sejenis serta terdata sesuai warga yang ada di wilayah target berdasarkan sesuai data pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah DPBD. Amelia salah satunya, penyintas bencana penerima manfaat BND tersebut mengaku senang. Dengan adanya bantuan ini, dirinya akan memanfaatkan untuk melengkapi hunian tetapnya dan memberikan upah tukang yang sampai hari ini belum dibayarkan. Ini yang kedua, tadi sudah ada jam segeran, terus sekarang ya jam dua nih. Ini bantuan ya? Iya. Untuk pasca bencana? Iya. Sementara itu, selain diperuntukkan untuk penyintas bencana, bantuan non-tunai tersebut turut memprioritaskan kelompok yang rentan seperti perempuan yang sekaligus menjadi kepala keluarga dan keluarga dengan anggota ibu hamil, lansia, disibilitas, serta mereka yang berumat tangga dengan pemasukan rendah. Dari Kabupaten Parigimautong, Sulawesi Tengah, Aisyah Humaira, Suwet TV News, melaporkan. Dari Kabupaten Parigimautong, Sulawesi Tengah,